Kita akan perbaharui informasi pasca erupsi Gunung Ilelewotobi, sudah ada jurnalis KompasTV, sudah ada Citos Natun di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Citos, terlihat Anda saat ini menggunakan masker. Bagaimana kondisi udara di sana dan bagaimana kondisi para pengungsi di posko pengungsian? Selamat pagi Aditi dan juga Saudara, memang benar kami memang dikimbau untuk menggunakan masker oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur karena memang abu vulkanik cukup tebal di sekitar permukiman warga dan juga di jalan-jalan negara yang dilalui oleh kendaraan-kendaraan. Memang sejak hari Senin kemarin ketika terjadi erupsi besar, debu vulkanik yang dihasilkan cukup tebal sehingga menutup semua rumah warga, bahkan hampir sebagian rumah warga rusak atapnya karena memang tertimpa oleh debu vulkanik yang cukup tebal. Dan sampai saat ini para warga diminta untuk tetap menggunakan masker karena ketupan debu vulkanik itu mulai dari Kecamatan Ulanggitan Kabupaten Flores Timur ini menyebar hingga ke Kabupaten Sika sampai di Kecamatan Talibura atau Kecamatan Perbatasan yang ada di Kabupaten Sika. Dan adisi untuk kondisi fungsi sendiri kami mendapat laporan tadi malam bahwa jumlah para fungsi terus bertambah di 3 posko yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur yakni berjumlah 4.435 siwa. Dan ini tersebar di 3 posko yang disiapkan yakni di Desa Bokang, Desa Konga dan juga di Desa Lohulaga. Sementara itu ada juga pengungsi yang sejak awal mengamankan diri ke Kabupaten Sika. Sehingga di Kabupaten Sika pun pemerintah Kabupaten Sika membuat beberapa posko begitu yang menampil kurang lebih 1.387 siwa yang mendiami posko-posko seperti di gereja dan di sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Talibura atau Kecamatan Perbatasan. Dan untuk sampai saat ini pemerintah Kabupaten Flores Timur juga tengah berupaya untuk mendata kembali warga-warga yang memang sejak awal mengungsi ke rumah-rumah warga ataupun ke kebun-kebun yang memang sampai saat ini belum terdetektif. Sehingga para pengungsi ini bisa mendapat bantuan ketika berada di konsentrasi pengungsian yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur. Oke, sampai saat ini lebih dari 4.400 warga terpaksa mengungsi di 3 posko pengungsian dan memang pemerintah mengimbau untuk menggunakan masker karena debu vulkanik ini menyebar hampir ke seluruh wilayah. Nah, Cito, status Gunung Ilelewotobi ini sudah menjadi awas. Lalu bagaimana imbauan untuk operasional bandara? Untuk operasional bandara sendiri, kami memantau bahwa sejak kemarin memang ada dua bandara yang selama ini terdampak abu vulkanik yaitu bandara Franseda Maumere dan bandara Haji Arobusman Ende. Dan kemarin sempat ada laporan bahwa bandara di Kabupaten Ende sudah mulai dibuka dan juga satu bandara di Kabupaten Ngana yakni Bandara Soa sudah mulai dibuka. Namun, sejak kemarin memang terjadi erupsi yang cukup besar. Kemarin sore sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah terjadi erupsi dengan tinggi kolom abu seribu dengan lama erupsi kurang lebih 30 menit. Dan ini menyebar ke arah barat yakni ke arah Kabupaten Sisa, Kabupaten Ende, dan juga Kabupaten Ngana. Sampai saat ini bandara yang memang tidak beroperasi sama sekali yakni Bandara Franseda Maumere. Ya, kurang lebih sudah enam bulan tidak pernah beroperasi karena memang terpapar abu vulkanik di ruang udara pesawat. Untuk itu, masuk ke Pulau Flores ada dua bandara yang bisa digunakan yakni Bandara di Pulau Lembata dan juga Bandara di Kabupaten Flores Timur. Baik, terima kasih informasinya Jurnalis Kompas TV. Cito Senatun laporkan langsung dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.